Intro Rapat Kerja Daerah dan Pelantikan Angkatan Muda Partai Golkar DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan di Hotel Bumi Makmur Indah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu Lalu. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat, Dadang Supardan, hal tersebut menjadi pembahasan dalam Agenda Rapat Kerja Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat. Program membangun kekompakan pun menjadi target utama DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat dalam setahun ke depan guna menyongso pemilu 2024. Dalam Agenda Rakerda tersebut, pihaknya telah melantik dan menguguhkan Angkatan Muda Partai Golkar dengan Ketua Torif Abdul Latif siap mengembarkan Panji Panji Golkar ke pelosok desa sekabupaten Bandung Barat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu 14 September 2022, saya, Biskabas Patoni, Ketua PD MPG Jawa Barat, melantik dan menguguhkan Saudara-saudari sebagai pengurus PD Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat. Teruskan dan lanjutkan perjuangan. Dan, jubahkan Panji Penderitaan Perkesanan Partai Golkar sampai ke seluruh filosof Kabupaten Bandung Barat. Semoga Allah SWT berdoi perjuangan kita bersama. Saya, Biskabas Pati, saya, Biskabas Pati, Ketua PD MPG Jawa Barat, dan Ketua PD MPG Jawa Barat. Ketua PD MPG Jawa Barat, juga Ketua PD MPG Jawa Barat, juga Ketua PD MPG Jawa Barat, Pak Rispanto, juga sahabat Partai Politik yang akhir di kesempatan kali ini. Ada Pak Sekbayu, ada Partai 2 PKS yang baru, juga ada dari Pak Kedera, ada juga dari PKW, Pak Sekretaris Pak Wendy, Alhamdulillah, juga ada Pak Caman, Pak Pak Konsep, juga Pak Kepala Resbank, Kepala Depan Barat, Pak Suriyaman, Pak Suriyaman ini orang yang paksa-paksa partai politik untuk menitahkan bantuannya, bagi Pak Tampor. Kita minta 3 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta, Pak Pak Suriyaman. Juga, pun lanjut, Ketua Tampai Kabupaten Bandung Barat, Alhamdulillah juga melewani, dan juga, ada Dewan Pertimbangan, DPD Kolo Tampai Kabupaten Bandung Barat, beserta jajaran, juga Dewan Pakar, Dewan Pembina, Kang Siswani, juga Alhamdulillah lagi. Demikian Dudung Abdurrahman Sri TV dari Kabupaten Bandung Barat, mengabarkan. Terima kasih.